Sahabat, bisnis adalah bagian dari sistem sosial manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian, dapat disebut bahwa interaksi bisnis adalah interaksi kemanusiaan itu sendiri. Ketika sebuah bisnis telah terjerumus kepada profit-oriented atau hanya mementingkan keuntungan semata, secara otomatis interaksi bisnis yang dilakukan condong menjadi tidak manusiawi. Sebagai contoh nyata, hal ini jelas terlihat dalam kasus penimbunan minyak saat harga BBM naik. Penimbunan minyak goreng untuk memonopoli pasar, penimbunan bahan pokok, dan lain-lain. Interaksi bisnis dalam Islam harus diyakini sebagai pengejauhan tahan terhadap nilai-nilai ketuhanan dalam fitrahnya sebagai manusia. Dengan kata lain, akhlak bisnis yang sering disamakan dengan etika bisnis itu tidaklah berdiri pada tataran hubungan kemanusiaan saja, tetapi juga sangat erat kaitannya bahkan menyatu dengan aspek ketuhanan itu sendiri. Dalam Al-Quran, banyak istilah lain yang menunjukkan etika, misalnya kata Al-Khoir, Al-Bir, Al-Khist, Al-Nadl, Al-Haq, Al-Ma'ruf, Al-Taqwa, Al-Sulihat, dan sebagainya. Kata akhlak merupakan satu akar kata dengan kata kholik yang berarti pencipta, sehingga akhlak sangat terkait dengan dimensi sang pencipta atau ketuhanan. Berbisnis secara islami harus berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin terjadinya transaksi yang bebas dari unsur maisir atau gambling, unsur horor atau ketidakpastian, dan riba secara utuh. Lebih terberinci dari ketiga prinsip di atas, islam melarang tegas praktek tidak etis dalam bisnis, yakni praktek monopoli. Islam sangat menekankan setiap aktivitas kehidupan, termasuk dalam melakukan usaha yang dinilai sebagai ibadah. Oleh karenanya, pekerja dan berusaha harus didasari nilai-nilai ketuhanan yang menghendaki kejujuran, transparansi, serta saling menghargai. Untuk membentuk perilaku yang baik dalam aktivitas ekonomi, ada dua asas yang perlu diperhatikan, yakni asas ilahia dan asas keberuntungan dunia akhirat. Islam secara tegas melarang praktek monopoli. Praktek monopoli akan menyebabkan rusaknya sistem pasar dan inefisiensi dalam perekonomian. Norma larangan praktek monopoli secara tegas telah disampaikan Rasulullah SAW. Barang siapa melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa. Jual beli yang diajarkan Rasulullah SAW tidak hanya didasarkan atas untung rugi, tetapi atas dasar saling membantu. Selain itu, Rasulullah SAW juga sangat melarang sifat pikir dan merasa memiliki penuh terhadap harta. Mengenai hal ini, sampai-sampai Rasulullah SAW menyebut orang yang merasa memiliki harta sebagai budak harta itu. Sengsaralah budak-budak uang, pakaian wall, dan sutra. Mereka bahagia jika ada yang memberi sesuatu kepada mereka dan merasa sedih jika tidak mendapatkan sesuatu. Hadis Riwayat Bukhari Untuk menghilangkan perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan infak, setegah, wakaf, dan lainnya, sehingga kehidupan masyarakat pun bisa adil dan berimbang. Jika kita mau merenung sejenak, sungguh betapa indah sekali ajaran zakat itu. Setiap orang yang meningkat jumlah hartanya, maka orang miskin pun juga akan naik pendapatannya dengan pemberian zakat, sehingga tidak mungkin terjadi lagi kondisi suatu masyarakat yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Justru sebaliknya, setiap ada orang kaya yang meningkat kekayaannya, maka semakin meningkat juga kesejahteraan orang fakir dan miskin. Wallahu'alam, biso'ab.